Bersambung... 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 Bu... Ulang bu... Tadi suaranya gak masuk... Masuk tuh? Gak kerekam... Suruh ulang lagi pak... Kan lagi pandemi bu... Udah pasker... Karena biasa mensupport... Labelnya temen aku... Rupa Ritual... Jadi perempuan-perempuan ini punya kekuatan... Untuk menghasilkan sebuah karya seni... Siapa yang bilang jadi ibu hidup muda... Bahwa sini orangnya... Masih dari Hotel Orbital Dagwani... Pagi ini gue mau siap-siap... Mau support temen gue... Untuk label Rupa Ritual... Semoga hari ini lancar... Melihat perempuan-perempuan yang punya power yang luar biasa... Mengusul empowering woman... Dalam... Launching... Rupa Ritual... Aku mau ambil ya... Gak tahan? Enduh... Jujur... Kornet Lord... Tuhanku sih... Wah... Abis ini apa coba? Mantuk udah... Aku pengen bilang aja bahwa... Perempuan... Ibu... Apalagi nikmatin makan tuh jangan digangguk... Ah suka cenging... Karena... Karena kalo ibu itu... Waktunya udah habis buat anak-anak... Ih gue cenging aja sih... Ya kalo lagi makan udah jangan dikomentarin... Mah kok makannya berat, kan? Mah kok makan yang banyak udah biarin aja... Karena kan semua dilakukan dengan tulis... Oh my God, gue belum lupa Rafa Gak ada ya nih, gak ada acting, gak ada setting, sumpah gue... Kakak... Iya... Baru bangun... Tapi kakak bangun gak telat? Sarapan pake apa, nak? Hah? Sarapan Belum sarapan? Gak udah Kan kelas udah saja kamu sarapan dulu ya? Iya Alasyu! Bye Apa ga dibalas? Alasyu tuh, tapi... Gue tau dari randa suaranya waktu dia bilang, bye Aku harus makan lagi Setelah terjadi rapid, sekarang aku mau menuju ke bawah... Kira mau GR... Untuk... Launching dari Rupa Ritual Apa itu? Apa itu? Gue harus berusaha untuk bisa fokus antara lagu yang bagus banget... Dari si Grace, karena gue cengek Abis Jadi semuanya tuh cantik banget pagi ini Gue tuh mau hasil bawa perempuan itu... Kalo bukan karena sabar, hebat Mungkin gak akan jadi tekniknya kayak gini nih Dia mesti ngecap satu, satu, satu... Dibuatnya juga dari kayu Bahan materialnya Terus desainnya juga ya, kalo ada yang nyontek Cuman Rupa Ritual yang punya desain berbeza Oke, disepikin ya Sepikin seputar pikiran indi ya Gak cuma segera pikiran tapi ada perbuatan yang terjadi di hari ini Yaitu bisa memperkenalkan sama pemirsa hadirnya rupa ritual Bermula dari mimpi, saudara-saudara sekalian kalo untuk siapa pun yang punya mimpi Halo, jadikan itu kenyataan Kalo dari mimpi itu bisa menjadi kenyataan seperti hadirnya seorang ibu Marta Jadi ini adalah sahabat aku Pokoknya semua yang hadir disini disepikin itu semua sahabat aku pokoknya ya Karena tadinya perempuan ini nih Gak ada ngerjaan urusan perempuan Pekerjaannya atau pekerjaan yang selalu dilakukan itu adalah Ya istilahnya pekerjaan dunianya dunia pria Mendadak, tapi waktu itu gue ditelepon Di, mau minta tolong nih bantuin gue dong Wah apa nih Ngobrol-ngobrol-ngobrol Jujur keulang lagi nih kejadian yang pernah terjadi sebelumnya disepikin Entah waktu itu Marta ngomong apa Aku pikir kita ngomongin soal furniture Gila gue mislek banget Jadi pada saat lo vote itu terjadi Terus berlanjut ke Whatsapp Terus gue bilang gini Mau deh ikutan join Gue bagian ngurusin ke tukang-tukangnya deh Ke desa-desa ngurusin kayu Dia bingung Apaan sih Iya pokoknya bilangin sama partner lo Karena memang Marta bilang Pokoknya tenang aja Nanti gue coba ngobrol sama partner gue ya Kata Marta gitu Terus aku atau gue ini langsung gini Jadi deh gue ikutan kerjaan baru lo deh Gue ngurusin deh tuh yang bagian ke daerah pelosok-pelosok Ke belusukan gue yang ketemu sama tukang-tukang buat ngurusin kayu Kayu Baju Tapi dari mislek Akhirnya gue bisa hadir menjadi bagian dari rupa ritual Nih thank you Centengan yang ngurusin rupa ritual Gimana ceritanya Bu Marta Lo dari ngurusin kerjaan kantoran Kok tau-tau jadi belok set Apa satu brand baru brand fashion rupa ritual Ceritain dong kak buat kita-kita kak Nggak sih sebenernya itu selalu jadi mimpi Terjun ke dunia yang fashion gitu ya Mungkin karena gue juga seneng beli baju Gue seneng juga dandan gitu ya Perempuan Perempuan gitu kan Tapi itu kan udah kekubur lama banget ya Tunggu lo mimpinya mimpi pengen belanja lebih banyak lagi atau mimpi punya brand sendiri Mimpi punya brand sendiri dan terutama Gue nggak pernah tau loh Karena emang gue punya certain interest gitu sama Bagaimana sih sebenernya perempuan gitu Itu selalu jadi kayak ngusik gue terus gitu Kayak ke apa namanya Aduh kok gue kayaknya baju ini kayaknya gue nggak enak banget deh Iya Aduh gue kayaknya gini deh Ini kayaknya gue ini deh Iya kan Dan kalo gue jalan sama dia apasih gue gini Kayaknya gue ini gue nggak enak banget deh Dan ternyata itu jadi PR juga Kadang dia suka gini Lo apaan sih kayaknya nggak enak banget Gue kayaknya sana ya kependekan deh Ini gue bagaimana nggak enak Rupanya apa yang mungkin selalu Bagian dari terlontarnya gue itu jadi PR dia juga kayaknya Karena gue mau bilang bahwa eh Lo tuh begitu lo ada bajunya itu ada di dalam badannya Lo tuh udah-udah aja gitu Nggak usah nggak usah khawatir gitu Lo you look great gitu Udah gitu Tapi kan kadang-kadang Kadang-kadang itu yang membuat perempuan kayak suka Nggak enak aja gitu Kurang aja gitu Itu sebenernya satu sih Yang jadi selalu jadi apa namanya Pikiran lo Pikiran dan juga kayak curiosity gue gitu Kedua memang Ya tadi kayak gue udah bilang Gue emang pengen banget Di bidang fashion kenapa Karena walaupun gue nggak punya background fashion sama sekali Gue cuman suka aja Membiasa nmesh Suka aja Ngatur-ngatur baju gitu kan Suka aja dengan model-model yang Agak-agak aneh gitu kan Kewiki gitu Itu emang gue suka Kewiki di fashion ya Iya 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 H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h Yang beli Jadi ini namanya rupa ritual samar-samar Wow Kalau hasil gue Hasil gue Karena harusnya rantai Maka tadi kamu bilang harusnya rupi ya bu Jadi Ini membuktikan bahwa Sebetulnya proses pembuatan Dengan gunakan teknik cukil Di rupa ritual Itu nggak gampang Shai Jadi jangan bercantai sama hasil karya perempuan Oke, dari kayu, pakai cat, ditimpul, ditimpul, satu persatu. Wah! Kan namanya rupa ritual sih, Bo. Awalnya tugas sebut ini jujur ya, agak sulit. Rupa ritual. Apalagi gue agak bermasalah dengan R dan L dalam berdekatan. Sorry, gue bulat, jadi agak sulit mau siapkannya. Rupa ritual. Iya, sebelum dapat rupa ritual itu kita kayak mikirin, apa sih sebenarnya mission-nya gitu. Kita pengen rupa itu perempuan kan dengan segala macam bentuk, segala macam usia. Ini bentuk aku, kenapa emangnya? Bentuk aku yang semampai semata tak sampai, bentuk aku yang tinggi di cita-cita. Kenapa emangnya? Dibantu oleh rupa ritual. Jadi rupa perempuan itu dengan beraneka macam bentuk, satu itu lalu. Terus kedua, waktu proses kita lagi mikirin mau bikin fashion gitu. Kita ketemu lah sama beberapa macam orang dan teman-teman yang ternyata mereka punya keahlian. Dan keahlian itu adalah si cukil itu. Nah cukil itu butuh, it's a ritual. Itu tekniknya ya? Iya itu kan tekniknya. Tapi buat pembuatannya itu kan ada ritualnya. Pertama dari bateri kayunya itu kemudian si cukil. Iya kan? Terus abis itu ada capnya. Iya kan? Terus lo taruh capnya itu di dalam cukilnya. Iya. Terus lo ngecapin. It's a ritual gitu. Jadi memang prosesnya itu sebenernya. Tidak semudah. Orang cuma trot, trot, trot. Betul, betul. Dan yang paling gue seneng adalah lo tau di bagian seluruh step-step itu, yang palunya tuh BOOM! Gue seneng banget. Kalau lagi emosi enak banget loh. Gak perlu emosi Kak. Hari-hari disitu kita bisa menumpukan rasa. Iya kan? Jadi banyak banget langkah-langkah dari awal mikirin materialnya. Betul. Terus motifnya, desainnya. Terus ya apa ya materi-materi di dalamnya itu gak gampang sampai menghasilkan. Betul. Dan itu kenapa kita nama rupa ritual. Jadi sebenernya total dari semuanya dari awal proses pembuatan si teknik cukil. Ini sampai jadi di bahannya dan lain sebagainya. Katanya sampai satu bulan. Why? Oh why? Ibu Anes. Bu Marta juga. Boleh dibuka dikit kan kita udah di test. Udah di rapid test. Udah oke. Fine. Gimana juga ya. Jadi apa namanya. Agak keras aja ya Bu. Jadi kan ini prosesnya semua pakai tangan. Satu persatu motif ini adalah dicap pakai tangan. Semuanya satu-satu. Yang lama adalah proses capnya. Sehari itu kita paling banyak itu hanya 10 meter kain. Ya kan dari 10 meter kain itu prosesnya adalah harus dikeringin dulu. Ya kan nunggu satu hari sampai benar-benar kering. Cuci gitu. Baru abis dari situ bisa masuk ke proses jahit dan pembuatan bajunya. Bu Anes ini nervous banget. Mungkin bisa diceritain kali Nes. Apakah lu nervousnya pada saat menjadikan hari ini. Mengusung hari ibu empowering women. Rupa ritual itu terjadi lu nervous banget atau gimana Bu Anes? Mungkin it's akumulasi dari segalanya ya. Ya campur eduk ya. Campur eduk gitu. Sebenarnya rupa ritual itu mungkin lebih senang tapi super senang jadinya sampai kayak cold fit gitu loh. Apakah ini nyata. Cold fit. Apakah ini nyata pemirsa gitu. Pakai Y kalau di akumirsa. Akumirsa gitu ya. Karena. Gak nyangka bahwa akhirnya lu bisa membuat sebuah brand fashion rupa ritual ini bersama Martha. Betul. Ya sebenarnya dulu banget aku pernah di retail aku pernah punya brand dulu banget namanya Boyology itu 2004-2005. Oke. Udah gitu abis setelah itu tuh sibuk dengan kehidupan korporasi. Oh. Sibuk dengan kehidupan korporasi. Menjadi ibu. Iya kan. Dua anak. Dua anak. Jadi kayak kapan lagi ya waktunya untuk bisa fulfilling my deepest passion in fashion basically sebenarnya. Ariti Banunta di bahasa Inggrisnya meneh lancar. Di sore santai kita ngobrol kita ngapain ya gitu. Apakah. Tanaman tanaman. Aha udah biasa semua orang juga bikin tanaman. Iya iya. Kata Mbak Martha. Nis gimana kalau kita bikin produk baju yang Indonesia banget. Tapi dibikin kontemporer dan bisa apa ya easy to be sold abroad gitu sebenarnya. Jadi pas ketemu Matt kayaknya kita bikin gini-gini yuk. Oh ayo itu bagus. Mari let's go gitu. Jadi semua tuh dimudahkan ya. Semua tuh tiba-tiba aja ada jalannya ada jalannya ada jalannya ada jalannya. Teman kita banyak banget yang bantu juga artisan-artisan lokal. Ada maya, ada Tera, ada Sekar, ada banyak banget sebenarnya. Aku tuh sebenarnya pengen banget loh ketemu sama Tera. Jadi Tera ini adalah salah satu yang cukup punya peran penting dalam teknik yang ada dalam rupa ritual ini. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu ya ngobrol sama Tera. Tera itu seniman unis sih menurut aku. Dan yang dibutuhkan yang utama banget apa sih? Cuk, kalau dalam proses pembuatan si Tani Cukil ini. Dari diri kita yang dibutuhkan itu apa? Panjang tuju. Yang butuh. Yang butuh. Yang sabar. Indibaren sabar. Apa lagi Bu? Niat. Indibaren seniat. Tekun. 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 aww. Jadinya kayak gini Bu, Pak, Joke. Kalau kata bahasa pergerakan, sastra-sastra-sastra. Satu-satu-satu. Shekir Gampang. Mahan-nah enak lagi. Ya, jadi kita konsepnya seniman-seniman lokal yang kita dapetin di Bandung. Kebanyakan teman-teman juga gitu, kita coba apresiasi. Gimana karyanya itu diimplementasi di fabric, di baju gitu Mungkin yang season pertama kita bener-bener full cukil gitu Tapi mungkin next season kita akan kolaborasi misalnya sama tenun atau apa-apa Jadi sebetulnya di rupa ritual itu tidak hanya mengandalkan atau punya ciri khas hanya tanya di cukilnya aja ya Cukil bisa dikornya tapi bisa dikembangin lagi Tenunnya dan lain sebagainya, berarti mungkin kita bisa keliling Indonesia dong Pengennya Ami semoga pandemi ini berakhir ya Mungkin pesan yang aku bisa sampaikan adalah siapapun itu perempuan-perempuan di luar sana Misi kita tuh emang pengen ya women supporting women gitu Pasti Kita berani bermimpi lagi dan berani mengwujudkannya lagi gitu Mungkin itu sih yang bisa aku bagi gitu dan jangan takut untuk memulai gitu Awalnya juga kita takut banget kayak ini bener gak sih kita yakin gak sih gitu Bisa bikin ini gitu ya Bisa bikin ini gimana gitu Terus Te Indy juga support banget sama kita gitu Mimpi apa aku sama ketemu sama Te Indy Baras Bu biasa aja Bu Ibu merah suka minggiin aku Dreams do come true Aku dulu bener-bener pengen gimana caranya ya aku kolaborasi sama artis internasional Eh salah internasional Amin Bu Amin Bu Berarti masih Bu sama Aknes Monica kali buat saya Bu Artis nasional Yang luar biasa Yang luar biasa kan gue internasional bersama ya Amin bersama rupanya Amin Ibu Indy Baras itu juga salah satu mimpi sih gitu Jadi I think Ya the message is Jangan takut untuk bermimpi dan tidak telat gitu Gak ada kata telat Kapan aja bisa gitu Asal disertai Apa tadi Doa Bu Doa Perut harus kenyang ya biar bisa kerja Kesabaran Keulekan Keulekan Tekun Dan teman-teman yang sangat suportif Tentunya Ah canggih banget Lihat kayak ini gak? Lihat kayak ini gak? Oh iya mau make up Terima kasih Terima kasih Aduh Bu Ayah ngasih lu aku udah jam segini Make up, make up udah jam segini Orangnya udah datang untuk nungguin dari tadi Bu dari mana aja sih? Kira tuh mesti ngeposting Jalan make up terus Gue berjiri gue gak jalan-jalan Make up, make up Eh maku Nanti berlangkit Hehehe Perancam ayah nanti Oh iya mau Gila gue pake anting loh Perdana Ini apa antingnya Bu? Alun biru Alun biru Bagus banget gak sih? Ini dia designer All the designers Dari Rupa Ritual Ahmed How do I look? Bahasa Sundanya Lihat yang aku pake Aku kok duduk sama berdiri sama aja kayaknya Lihat Aku duduk segini Dia angkang Aku duduk begini Aku diri Memang Rupa Ritual Untuk seluruh wanita Seluruh perempuan Bagus Oh my God Bentuk fisik Karakter Personality Kita provide kebutuhannya Di Rupa Ritual Terimakasih Kak Distri Kak Ahmed Luar biasa banget Luar biasa banget ya Dari duduk Berdiri Kan karena beban perempuan ya Banyak gitu maksudnya Ya kan? Susah gerak Susah ini Susah itu Tapi di Rupa Ritual Para designers ini Distri dan juga Ahmed Itu yang membuat Sepertinya perempuan itu menjadi sempurna Kalau bisa dilihat Patternnya itu beda banget ya Kak Tuh Jangan sembarang Nuduh Jangan sembarang Mira Ini bukan cuman pattern Sembarang pattern Motif Sembarang motif Orang mungkin bilang Ah ini kayak cuman dicap-cap bisa gitu aja Sebetulnya Kalau liat outfit seperti ini Mungkin pemirsa ya Kenapa? Oh ada yang nanya Kalau outfit seperti itu Cocoknya dipakai buat acara apa sih Kak? Gitu Boleh dikasih tau gak? Acara Sebenarnya sih Kalau yang kayak ini dipakai itu Bisa buat formal Kalau begini sekarang kan Pemirsa yang liatnya aku yang Casual Ya jadi santai bisa Resmi juga bisa gitu Kalau yang mau dibikin resmi Ini kan celana nih Bentuknya sarung Tapi dijadiin celana Terus Kalau mau casual tuh Atasannya nanti bisa kaos Kasulnya gitu Atasannya nih? Atasannya nanti bisa kaos Sebenernya gitu Jadi bisa pakai Sebenernya kalau misalnya mau ngantor gitu ya Kasih blazer yang casual aja Bisa buat pakai casual Bisa Pake atasnya misalnya kemeja Atau tank top lah Atau kamisol Terus pakai blazer lagi Oke Udah deh kita ke kantor Iya betul Kalau aku tuh seneng banget Bener ya Maksudnya bukan karena aku lagi pakai rupa ritual ya Selalu melihat Sebuah hasil karya seni itu Bukan cuma dari hasil yang udah jadinya Tapi dari awal mulanya Gila lo gak gampang lagi bikin begini Karena tadi sempat ngobrol sama Temen-temen yang tadi di workshop gitu ya Mereka ngasih tau cara bikinnya Aduh Gusti Gak gampang Pada saat dikasih Apa? Tintanya Biar rapi tuh tadi di roll Di roll Terus lalu kita tempel Tempel Untuk Kan harus diberikan tekanan ya Untuk motifnya biar nempel banget Biasanya kita Untuk menjadi seorang perempuan Bentuk pisah macem-macem Bentuk fisik Seperti saya Sempurna banget kan Kata saya Ya kan Hai Mbak Grace Kamu sempurna banget keluarannya Oke Semua menuntut bahwa keberadaan seorang perempuan itu harus sempurna Tapi disini bersama dengan rupa ritual Saya merasa sangat bangga Bisa mewakili semua perempuan yang ada disini Bahwa rupa ritual Mewakili mimpi kita Untuk menjadi perempuan yang Sempurna dan luar biasa Boleh kita beri tepung tangan sekali kepada pengadilan dari rupa ritual Dan untuk itu mari kita sambut inilah Mereka-mereka Orang-orang yang cukup luar biasa Yang memberikan sebuah hasil karya luar biasa Mereka-mereka yang ada di balik perjuangan Untuk menghasilkan sebuah karya seni rupa ritual Kita berikan tepung tangan untuk hadiran dari Merta Merta Anes Buka Erza Bunga-bunga sudah diberikan Jadi Mereka lah Orang-orang yang cukup punya peranan penting dalam rupa ritual Boleh kita berikan tepung tangan sekali lagi Nah satu lagi Kenapa tadi memilihkan Outfit Yang seperti ini buatku Karena kan semua macam-macam Ada yang agak panjang Ada yang apa Menurut kami dan kadisri gimana? Sebenernya sih Kalau dibilang rupa ritual itu kan Secara pakaian Itu bisa dipakai berbagai macam Bentuk badan lah Misalnya seperti itu Karena kita sebenernya udah tau Postur teh indie udah cukup lama lah Aku udah tau pernah mendandani sebelumnya Gitu Gitu ya Boleh dikasih tau gak Kalau menurut pandangan kamu-kamu ya Bentuk bodi aku tuh kayak gimana sih Aku gak denger kok Kasih tau aja sama Pak Mirsai Pepit sih sebenernya ya Proposional Proposional Kalau yang satu bilangnya proportional Yang satu bilangnya petit Segini dong Petit tapi kakinya panjang banget Nah itu dia kan justru Sebenernya tuh Tapi Kalau menurut aku tuh Itu bentuk bodi yang aneh ya Kakinya panjang Ya Habis lahir langsung Habis lahir langsung Jadi seperti kingkong ya Kingkong badannya besar Lebih aneh kakinya kecet Lebih aneh Lebih aneh Lebih aneh Binatang bebek Lehernya panjang Kakinya pendek Indy Barends dalam Rupa Ritual Indy Barends dalam Rupa Ritual Keliatan gak pahaknya Yang penting itu aja dari jauh keliatan Looknya beda kan Saya tampil seperti ini Luar biasa Karena apa? Rupa Ritual Setelah sekali sudah bisa bersama dengan anda semua Dalam Kehadiran dari Rupa Ritual Semoga sukses Terima kasih untuk semuanya Tetap sehat Dan Cintailah produk-produk Indonesia Terima kasih Halo Halo Saya Asti Umur 42 tahun Sama saya Onyon Umur saya 30 tahun Saya Puri Umur saya 36 tahun Saya Dinda Nindita Umur saya 36 tahun Jalan-jalan Jalan-jalan Shopping bareng Belanja Udah jarang Biasanya dulu Waktu masih serumah Kemana-mana Sering banget kedua Itu kangen banget Ibu saya itu luar biasa sih Maksudnya Dari saya kecil Beliau tuh Orang yang sangat kuat Sangat Menjaga kita Anak-anaknya gitu ya Maksudnya Apapun yang dia siapkan tuh On the track gitu Ya sarapan Ya segala macem Segala macem Sampai itu menurun juga ke saya gitu ya Dia selalu nyiapin Kebutuhan Aku Ibu Ayah Mamaku tuh Selalu ngecek terus Hari ini Kamu ngerjain apa Apa kabar Terus Ya apa Hari ini apa Hal apa yang kamu lakukan Terus Apa kamu nyenangkan Seperti itu sih biasanya Hmm Kalau ibu itu Dari kecil Sampai sekarang itu Karena dia ibu rumah tangga Jadi ya dia itu day nya Bener-bener ya Nyiapin kebutuhan Kita ya Aku Bapak Sama adek-adek ya Ya nyiapin sarapan Segala macem Sama sebetulnya Bapak itu punya usaha Juga Jadi ibu juga support itu juga sih Jadi sampai sekarang Itu masih Cuman sekarang agak berat Karena kebetulan bapak Dua tahun ini Kena stroke Jadi sekarang Ibu lebih kayak Bener-bener harus jagain bapak Terima kasih Terima kasih Halo apa-apa nggak jalan-jalan mau ke mana ya habis abis disana kesel ada teman kan di sini ya iya nanti Senin dijemput ya kita jalan-jalan udah tangan pengen jalan-jalan Masih di orbital tabuh sekedap deh lah Mama iya nanti beli Mama di rumah kan Oh udah pulang Mama aku bilang kalau aku sayang Mama enggak enggak nggak apa-apa ya aku sayang Ibu cuman maafin kadang-kadang suka ya gitulah kadang berantem-berantem dikit tapi aku sayang kok sama Ibu ya Bu sehat selalu pokoknya Ibu harus sehat karena kita harus jagain Bapak jadi sehat terus ya Bu ya tuh kan Bapak malah Bapak yang jawab maafin ya ya udah gitu aja kenapa Mbak enggak nggak apa-apa cuman pengen bilang enggak apa-apa sama-sama ya Mbak ya enggak sama-sama apa-apa sama-sama udah bentar Bu Bu bentar mau ngomong dulu aku sayang Ibu Amin Alhamdulillah semoga semoga sehat terus selalu dalam lindungan Allah mah Mama ini sayang sama Mama I love you ini sayang banget sama Mama enggak cuma pengen bilang bilang di sayang lama Mama ini cuman pengen bilang Oh iya Mama sayang ngomong nih kan ya Sayang bisa tutup-tutup bisa dikatakan saya bisa mudah-mudahan di PH ya nuh pun di rejekinan PH udah kemudahan di sukses ya amin Nun Mama Makanya kami, aku, Lanov, Atar, kita semua sayang mama ya. 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 Oke? Ya. Assalamualaikum. 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 Dah. Amin, aku juga sayang banget. Gepet-peh. Gak bisa dipilih sama kata-kata. Sakai rumah semuanya, anak-anak ibu ya. Ya. Ya udah. Doain ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenapa? Oh, ada yang nanya. Kalau pengen tahu dan pengen lihat koleksi atau apa yang bisa dilihat dari rupa ritual ini offline atau online? Mau beli, mau apa gitu. Online. Jadi memang saat ini kita fokus di online karena memang dengan pandemi ini agak susah juga ya mau punya offline ya kan. Jadi kita dengan online terus semua bisa dilihat di Instagram kita, at rupa ritual dan juga. At rupa ritual. Betul. Dan di website kita, www.ruparitual.com. www.ruparitual.com. Kalau di marketplace ada nggak Kak Marta? Ada, ada. Kita ada di Shopee. Oh, ada di Shopee. Oke, jadi pelan-pelan mulai melihat, dilihat-lihat untuk anak-anak atau teman-teman atau pemirsa yang selalu update dengan segala sesuatu yang terbaru. Apalagi ini hasil karya anak bangsa, empowering perempuan, empowering women boleh di bertempatan di hari ibu ini. Hadirkan rupa ritual yang mewakili sesuatu perempuan Indonesia. Terima kasih.